Hai, Halo, Welcome back to my video Ketemu lagi bareng Heri disini Dari Bazeer Grafik Studio Mungkin kalian kaget ya Lihat judulnya Alah ini paling clickbait Atau apa gitu Giar naikin rating Nyatanya enggak Saya pakai script nih Biar enggak salah Soalnya ini cukup sensitif Menyangkut beberapa orang Jadi saya mau Bikin video ini dengan Pakai script biar enggak salah Oke Disclaimer ya Saya enggak ada niatan buat Pansos atau mencari keuntungan material Sama sekali dari video ini Sama sekali enggak Disini tujuannya untuk Klarifikasi dan edukasi Buat kalian aja Klarifikasi biar masalahnya clear Dan edukasi Soal penggunaan Etika penggunaan Desain image Dari internet Oke Awalnya saya males ngomongin ini Tapi setelah viral Tweet dari Neil At Morning Latte Viral Saya merasa Saya harus pick up Gitu loh Ya nanti kita coba Ngomongin Neil ya Saya cerita aja dulu Awalnya Saya enggak peduli soal Bensu Versus Bensu Saya enggak mau masuk ke dalam ranah mereka Jadi Karena ini penting Saya mau Ngomongin cukup panjang Jadi jangan di skip gitu ya Mohon videonya jangan di skip Saya balik lagi ke tweetnya Neil Tadi apa At Morning Latte underscore tadi Dia Bilang Dimana logo Bensu Itu diambil dari situs Mikrostock Freepeak Jadi dari Situs gratisan For your info aja Mikrostock adalah situs Dimana kita bisa mengupload Hasil desain kita Kemudian Di situs tersebut Nanti subscriber mereka Akan mendownload Kemudian kita akan mendapatkan Bagian royalty kita Itu cara kerjanya Jadi Satu Desain Satu buah Image Disana tuh bisa didownload Ber Puluh-puluh kali Ratus kali Ribu kali Oleh beberapa banyak orang Jadi tidak ada eksklusifitas disitu Itulah mengapa Ada batasan dalam penggunaannya Salah satunya Yang dilarang keras Adalah digunakan Sebagai logo Trademark Itu untuk mempresentasikan Sebuah real business Perusahaan Itu gak bisa Itu Makanya Tweet itu Sempat viral banget Karena si Perusahaan ini Si Ayam Geprek Bensu ini Ayam Geprek Bensu ini Ngambil Image Yang ada disitu Kemudian balik lagi ke Ngomongnya Niel tadi ya Si Niel ini Mentweetkan Logo Bensu Ternyata mengambil dari Freepik Secara gratis Jadi saya jelaskan lagi Di situs Freepik Jadi mikrostock Ada beberapa situs Seperti Shutterstock Istock Salah satunya Ada Freepik juga Nah di Freepik tuh Ada sistem dimana Ada yang gratisan Ada yang Premium Yang premium Dimana kalian harus Subscribe dulu Baru bisa download Sedang gratisan Gak perlu subscribe Anda bisa download Asal Hanya tinggal Mencantumkan Kredit Creatornya aja Gitu Dan image ini Ternyata ada di Sesi yang gratisan Jadi siapa aja Bisa download Di saat saya lagi Shooting video ini Gambar tuh masih ada Terus Logo image M itu Diambil dari Akun Freepik Atas nama Aji Febriana Aji Febriana Pake P Yang sebenernya Adalah temen saya sendiri Gitu ya Sebenernya temennya Saya sendiri Jadi Sebelumnya saya minta maaf Karena seharusnya Aji ada di Video ini Namun karena Kemarin udah sempet Deal oke deh Tapi Akhirnya Sehari sebelum Dia Bilang cancel Karena Ada masalah Dengan personal Dan keluarga Dia gak mau dipublis Gitu loh Oke deh Saya ngerti masalahnya Aji Kemudian dia juga Kasih Pernyataan Jadi gini Saya Aji Febriana Pemilik akun Pemilik akun Freepik Dengan nama Aji Febriana Adalah Dengan benar Merupakan teman Dari saudara Heri AKA Bazir Saya mohon maaf Tidak bisa ikut Tampil dalam video Yang dibuat Teman saya ini Karena Aslasan Privasi Keluarga Ya alasannya itu Sisonnya Aji Kemudian Nah terus Sangkut Pautnya apa nih Dengan saya Nah ini dia Ini saya jelaskan Kronologisnya Oke Tahun 2014 Saya pernah Membuat Desain Vector Untuk saya upload Di Shutterstock Dengan judul Rooster Maskot Tahun 2014 Jadi Saya Jadi kan Saya perbulan Saya pasti upload Itu Dan itu Di tahun 2014 Kalau tidak salah Januari 2014 Saya upload Beberapa gambar Dan salah satunya Itu Rooster Maskot Gambarnya Seperti ini Ya oke Ada sketchnya Juga Jadi gambarnya Cukup mirip Cukup mirip Dengan Milik Aji Milik Teman saya Oke Cukup mirip Kemudian Bedanya Punya saya Lebih represent Ke sport Ya pakai Kayak Sweeter Kemudian Tangannya Sedang gini Jadi mana Saya menyediakan Beberapa macam bola Supaya Customer saya Yang download Bisa Menyesuaikan Misalnya Dia Mau pergunakan Itu Diprint Di t-shirt Karena dia suka Sepak bola Atau dia suka Basket Tinggal ganti Itu aja Apa Bolanya aja Gitu lah Pokoknya itu Kemudian Di tahun 2017 Maaf Saya kenal Dengan Aji Dengan Aji Pepriana Ya bener Ini Gak settingan Gak apa Emang saya Temanan dari Aji Udah dari itu 2017 Kami di Satu Komunitas Yang sama Nama komunitasnya Kimplah Mungkin Kalau kalian Balik-balik lagi Ke Beberapa video Di belakang Ada Saya pernah Bahas Soal Komunitas Saya Bersama Kimplah Ini Jadi Intinya Ini Komunitas Freelance Designer Di Kota Saya Di Jogja Selain Di Saya aktif Di Komunitas Ini Saya juga Punya Kesamaan Hobi Dengan Aji Kita Kita Sama 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 Suka Sepeda Dan Kita Beberapa Kali Pernah Gwes Bareng Juga Hubungan Kita Baik Bahkan Hingga Saat Ini Saat Saya Bikin Video Ini Tidak Ada Masalah Saat Itu Saya Kembali Lagi Kecerita Kronologis Di Tahun 2017 Ini Aji Pernah Meng-hire Seorang Designer Bernama Gilang Umri Gilang Bertugas Menggarap Design Vector Dan Aji Meng-upload Di Akun Aji Pemriana Jadi Aji Meng-hire Si Gilang Secara Remote Jadi Gilang Domicilinya Di Bandung Kemudian Aji Di Jogja Jadi Dia Remote Secara Jauh WFH Kalau Ngetrynya Sekarang Kayakkan WFH Kemudian Aji Meng-uploadnya Di situs SS Shutterstock Dan Freepik Dan Di Tahun Yang Sama Ternyata Akun Aji Di Shutterstock Itu Diband Dikarenakan Ada Kasus Plagiarisme Yang Dilakukan Oleh Anak Buah Aji Pebriana Ini Yang Namanya Si Itu Tadi Gilang Si Gilang Yang Melakukan Kemudian Mau gak Mau Aji Yang Punya Akun Kena Imbasnya Reputasinya Jadi Buruk Gara-gara Anak Buahnya Tadi Diband Oleh Shutterstock Nah Salah Satu Dari Beberapa Desain Yang Digarap Gilang Adalah Colored Rooster Desain Yang Dimana Menziplak Dari Rooster Maskot Yang Pernah Saya Bikin Di Tahun 2014 Bahkan Gilang Meng-confirm Iya Dan Dia Telah Meminta Maaf Namun File Ini Berhasil Masuk Freepik Jadi Di Freepik Kadang Namanya Sistem Kurasi Enggak Kadang Di Tempat Ini Diterima Ketauan Di Tempat Lain Tidak Jadi Dia Masuk Di Sistem Freepik Pokoknya Jadi Gini ya Ternotis Saya Sampai Detik Itu Belum Tahu Ada Gambar Punyanya Aji Pebriana Itu Mirip Dengan Punya Saya Dan Saya Paham Aji Pasti Tidak Ngeh Meskipun Dia Teman Saya Juga Aji Pasti Tidak Ngeh Kalau Itu Gambar Itu Nyontek Rooster Maskot Milik Saya Karena Gambar Saya Di Situs Microstock Sampai Sekarang Sudah 3000 Lebih Jadi Kemungkinan Dia Tidak Notis Kalau Itu Punya Saya Saya Yakin Itu Kemudian Di Tahun 2018 Saya Sadar Ada Logo Bensu Saya Pikir Kok Tidak Beres Saya Pikir Ini Kok Agak Mirip Sama Roster Maskot Punya Saya Yang Saya Bikin Di 2014 Tapi Saya Tidak Mau Berurusan Saya Tidak Mau Memperpanjang Masalah Yaudah Biarin Karena Saya Jujur Saya Males Banget Berurusan Dengan Public Figure Males Banget Berurusan Dengan Orang Yang Berduit Saya Intinya Berusaha Menghindari Masalah Itu Di 2018 Dan Juga Saat Itu Saya Tadi Saya Belum Tahu Ada Ternyata Ada Logo Yang Turunan Dari Tempat Saya Maksudnya Yang Nyontek Dari Tempat Saya Ada Di Situs Freepeak Begitu Kemudian Kemudian Tahun 2020 Saat Bensu Versus Bensu Berseteru Saya Tidak Peduli Soal Itu Jadi Saya Tetap Dengan Pendirian Saya Saya Tidak Mempermasalahkan Masalah Logo Itu Baru Saya Merasa Harus Speak up Setelah Tweet Dari Neil At Morning Latte Underscore Yang Membandingkan Logo Bensu Dengan Stock Image Freepeak Milik Aji Pebriana Nah Disini Saya Baru Ngeh Ternyata Ada Logo Si Bensu Itu Ngambil Dari Freepeak Dan Ada Logo Freepeak Itu Yang Lagi Yang Mirip Saya Itu Di Freepeak Ya kan Aji Yang Notabene Memang Teman Saya Kenal Cukup Dekat Dengan Saya Lantas Menghubungi Saya Untuk Minta Maaf Karena Itu Pekerjaan Lama Dan Kesalahan Yang Dibuat Oleh Gilang Dulu Gilang Lah Yang Beberapa Kali Menziplot Image Lain Yang Salah Satunya Rooster Maskot Yang Jadi Cikal Bakal Logo Bensu Jadi Gitu Saya Menerima Permintaan Maaf Aji Dan Gilang Dan Berniat Nggak Akan Menuntut Apapun Dan Nggak Akan Memperpanjang Video ini aja Selesai Udah Close Case Close Cukup Ini jadi Konten Klarifikasi Dan Edukasi Buat Teman-teman Yang Nonton Video ini Buat Orang Awam Yang Untuk Pahami Etika Dalam Menggunakan Image Source Apalagi Dari Situs Gratisan Di Internet Selalu Baca Term And Condition Jangan Asal Ambil Asal Pakai Apalagi Untuk Kepentingan Komersial Apalagi Untuk Logo Ya Kan Sorry Kemudian Buat Yang Creator Desainer Yang masih Pemula Itu juga Perlu Untuk Lebih Hati-hati Dalam Berkarya Kadang Saya Kurang Setuju Dengan Metode Yang Pernah Ada Orang Bilang ATM Amati Tiru Modifikasi Aku gak Setuju Karena Banyak Orang Tidak Memahami Porsi Antara Amati Terus Tiru Terus Modifikasi Nah itu Orang-orang itu Enggak paham Kadang Amati Benar Tiru Banyak Modifikasinya Dikit Paham kan Jadi kan Sang kreator Sebelumnya Yang original Pasti tahu Karena Dia Build Itu Dari Nol Dari Sketsa Jadi Dia akan Tahu Ini Punya Gue Ini Ini Bukan Jadi Gitu Sih Nah Kalau Saya tampil Sendiri Gini kan Kayaknya Saya bilang Ah Bajari Pansos Jadi Saya Mau Coba Coba Buat Call Si Gilang Buat Klanifikasi Oke Kita Coba Video call Sama Gilang Bentar Saya Halo 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 Mas Gilang Halo Nggak 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 Keluar Suaranya Halo Halo Suaranya Nggak Keluar Halo Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana kabarnya, Mas Gila? Alhamdulillah, saya harap jatah Oh iya Gini, langsung aja ya Biar nggak terlalu panjang Jadi, gini Jadi Mas Gilang ini Nggak mau Ya, saya lindungi privasinya juga Karena dia juga nggak mau Ada sesuatu masalah di depannya Oke, saya paham soal itu Ya, saya cuma mau Mas Gilang Cerita dikit dong Soal gimana di tahun 2017 itu Sampai Dia Katanya bener ya Dihayar sama Mas Aji Halo Halo Tes, tes Halo Jelas, jelas Oke, G Bener ya tadi tahun 2017 itu Dihayar oleh Mas Aji ya Oh iya Jadi, dulu itu Setelah Dulus itu kan 2016-an Dihayar sama Mas Aji itu Sekitar 2016 Aji Jadi Mas Ya, karya itu Dibuat sama saya itu Menggunakan referensi dari Gambarnya Mas Harry Oh iya Jadi, dulu itu Ya, semuanya Apa ya Tapi saya bukan Membenarkan Yang saya lakukan juga Karena memang Ini salah juga Sebenarnya ya Jadi Dulu itu Nanggapnya ya Nah, bagian cuma Kecil bayaran Yang ini Jadi, terus Saya pikir ya Udahlah Ngerdainya juga Seadanya Jadi, maksudnya itu Pikirnya itu Nggak panjang juga Dulu itu Gak kepikiran Bakal sepanjang ini Gitu ya Apalagi Ini Ya, kan Viralnya Bara-bara Deprek Bento itu Dulu kan ya Iya Cepetnya Dulu masalahnya Udah beres Sama Mas Haji itu Tentu lagi Tentu lagi Tentu lagi Tentu lagi Diberhentikan Sama Mas Haji Tentu Jadi gitu Ya, itu tuh Udah lama juga Jadi, pas ini Pas Viral ini Saya dihubungi lagi Sama Mas Haji Kan Saya tersebut Nggak ada apa Udah lama juga Nggak berhubungan Tentu lagi Tapi disitu Tentu lagi Bermasalah Ini Terus Sayangnya Ya, saya Persimasikan aja Karena memang Dulu itu Ngerjainya Mas Kersa Jadi ATM itu lho mas Oh gitu ya ATM Yang saya biru itu Karainya mas Keri ini Jadi ada beberapa Yang saya biru Dan dirupa Yang mungkin masih kelihatan agak mirip Terus ya jadinya Emang Bermasalah sih Karena emang harus gabar ya apapun Ya pesan saya mah harus Selalu ini sih Selalu original mungkin gitu ya Se original mungkin Karena dulu saya berpikirnya Karena mungkin First graduate banget ya Masih baru-baru banget gitu ya Baru-baru banget di dunia design Terus Pikirnya ya Apa ya Gak tahu proses atau progres Oh betul Step-by-stepnya itu belum terlalu paham Oh gitu ya Oh mungkin Mungkin karena Ya itu tadi ya Karena baru-baru terus Kurang paham proses gitu ya Kurang paham Ya mungkin ya bisa Gimana Karena begitu Lurus itu tangga Langsung kerja Mas Oh gitu 2016 Terkerja Ya gak lama Terus keluar Terus Ya ini mas Jadi ini Itu 2017 itu Full remote ya Full remote Jadi Mas Jadi Saya di kota lain Mas Dimana Di kota lain Di kota lain Oh gitu Jadi Full remote Jadi emang Tanta pengawasan Mas Aji Oke 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 Mas Aji Mas Aji itu cuma kasih Keyword Jadi saya Eee Bikin-bikin Ya tanpa sketsal itu Oh mungkin Itu juga ya Apa Kalau saya bisa Kalau saya bisa Kasih komentar mungkin Aji juga Kurang Kurang apa ya Eee Agak sedikit Teledor gitu mungkin ya Kurang mengecek Satu persatu juga Gitu mungkin ya Mungkin Itu sih cuma ya Emang Gak kenal Karena tadi sih Saya Karena emang Oh gitu Saya kan Gak tau gimana ya Eee Konsekuensinya Mas Eee Oke deh Makin dunia Makin low stock Seperti apa gitu ya Eee Belum Belum Sangat Sangat Awang Gitu ya Eee Saya cuma Eee Oke 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 Ya mungkin Gak tau tentang Laisen Gak tau Mungkin Mungkin bisa jadi Apa ya Bahan pelajaran juga Buat Apa Mas Gilang Gitu Buat sama buat Yang lain juga Gitu ya Apalagi yang buat Yang baru-baru ini Baru mau belajar Baru mau masuk Gitu biar bisa paham Nah etika gimana sih Menggunakan Apa Menggunakan Referensi Sebagai referensi Gitu loh Gak Gak jauh menjalar kemana-mana Gitu loh Nah ini saya mau cerita aja Mas Oh iya Jadi dulu tuh setelah Bekerja sama Mas Haji Tuhan Gak lama Saya juga Akhirnya ya belah Bikin MicroStorm Gitu ya Nah itu tuh Saya coba Kerjasama dengan Saya Dengan teman Parah dengan teman Hmm Setahun dari situ tuh ya Lumayan lama Jalanan saya gitu ya Hmm Nah dari itu Akun saya juga Di bahan Oh Karena Itu gara-gara Teman saya yang Main somat-somat aja Dan yang gak ngerti juga Sama ayat saya Nah Saya dulu Kalau dia Malah lebih parah Jadi kalau orang bilang Instan karma Ada gitu ya Iya Makanya saya bilang Kalau ini Ya mungkin Dosa saya yang dulu Buru terbayarkan Oh gitu Oh iya Kalau udah minta maaf Mas secara terbulis Ke Mas Haji Mungkin ya Saya juga Jadi ngerasa Gitu Pas udah Dipan Oh iya Jadi mas Haji dulu Waktu saya Pengen Aku Dipan Oh gitu Iya 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 Sempat marah Mas Haji Kemana dulu Haji Dia gak Bukan Bukan marah Si Jadi Saya Minta maaf Itu Dan Dia Cuma Cuma ngerin Aja Si Jadi gak menanggap Jadi Saya kira Ya Emang Saya juga Oh Jadi untuk itu Kayak yang Sebenarnya Kayak yang belum Dutas Mas Oh Jadi Mas Cuma ya Udah Mas Haji Udah Tersen Aja Si Jadi Semoga Mas Dilang Sanya Di depan Kalau di Masa depan Kalau Perjakan Jangan Jangan Lagi Seperti ini Oh Masa itu Yang saya Pegang Sampai sekarang Oh Gitu Oh Ya Sampai saat Sekarang Ya Saya udah mulai Mengerti Progres Kontes Gitu Emang Gak boleh Pengen cepat Aja Nah Walaupun Emang Betul Mungkin Kita ngerasa Bayarannya kurang Atau Perjadinya Banyak banget Gitu ya Gak boleh Seperti itu Karena Proses itu Yang betul kita Benar Benar Sudah aja Sudah aja Ya Dinikmati aja Nanti Proses itu Bakalan Yang betul kita Terpanya Jadi Sia-sia lah Oh betul Kalo itu Setujulah Kalo itu Ya Sekalian Ini juga kan Saya jadiin video Saya jadiin Apa ya Bahan pelajaran Buat temen-temen Yang lain Gitu loh Kadang kalo Kita cuman Ngobrolin Antara Internal Kadang Yaudah Kita cuma sadar Di antara internal Gitu loh Gak sampe Yang luar Gitu loh Pengennya tuh Ekosistem Desain ini tuh Lebih Apa ya Lebih Lebih fair Gitu loh Kan Mas Siapa Mas Gilang kan Udah pernah nyobain Microstock Kan tau Seberapa Kecil sih Royalty itu Udah Royalty sebegitu Kecilnya Masih diakal-akalin Orang pula Gitu loh Itu kan Bikin Apa ya Bisa dibilang Cukup sakit hati lah Apalagi bagi kreator Yang bener-bener Juju Apa ya Jujur Yang kita Bener-bener Bangun sebuah Desain tuh Dari nol Dari ide Dari sketsa Dari Dibangunnya bener-bener Step by stepnya Bener Apa proses kreatifnya Bener Itu pasti Rasanya tuh Ya cukup Dongkol Gitu loh Nah gitu Mungkin Dengan adanya video ini Pembelajaran ini Buat Teman-teman yang lain Buat Biar Tau lah Biar gak Gak asal Ngambil langkah Gitu Betul Betul Ya nikmati-kati Progres Sama prosesnya Betul Karena Pasti Hasil gak Menghianati proses Kok mas Betul Betul Hasil Sama Dengan video ini Mau Minta maaf Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Tidak Diburkan Mas Ya Biar ada Semuanya Biar ada Bukum lagi Depannya Itu kemas aja Jadi enak lagi Kamalin Udah Ngobrol lagi Dan Ya udah Lapa-apa ya, tinggal itu aja yang mas Harry itu ya mungkin untuk makin masih ya oke lah, saya jawab oke saya juga disini gak berusaha nyari apapun sih gak berusaha nyari pengen nuntut siapapun, gak ada yang pengen saya salahkan yang murni cuma klarifikasi dan edukasi dah itu yang pengen saya bikin disini ya saya terima mas oh gitu karena emang ya emang untuk pelajaran emang pelajaran juga buat saya lagi beberapa nya lebih berbagi ya untuk memegang prinsip ya itulah proses dan profesi itu perlu ya setuju yaudah gitu aja mas Gilang oke terima kasih ya dan juga udah klarifikasinya juga udah cukup jelas makasih sukses terus buat mas Gilang ya oke ya bye assalamualaikum ya mas assalamualaikum nah oke itu tadi saya video call dengan Gilang dia udah bikin klarifikasi soal apa yang dilakukan dia di 2017 dan sudah menjadi bahan pelajaran dia juga dan tadi juga saya sempet apa pelajaran dapet cerita yang unik karena setelah dia selesai dengan Aji di hanya diberhentikan Aji di tahun 2017 itu dia bikin dengan temannya iphone sendiri microstock ternyata temannya melakukan hal yang sama dilakukan Gilang sebelumnya jadi akunnya si Gilang ini kena ban juga karena kasus plagiarisme gitu ya oke saya mau telepon Niel yang punya akun morning latte yang udah bikin treat viral halo mas Niel halo halo gimana mas udah bisa udah bisa 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 akhirnya memorinya bisa dari tadi berkali-kali gak tahu sampai terakhir ganti ganti baterai baru bisa hehehe hehehe ganti device-nya iya oke cerita lagi Mas Niel tentang treat yang dibikin di twitter kemarin yang bisa sampai viral yang masuk client today gila itu iya sampai masuk client today iya sampai masuk client today iya sampai jadi gini jadinya beberapa hari lalu saya kan surfingnya di internet buat yang dibahan referensi saya ingin bikin portfolio untuk project branding saya hmm nah saya ingin bikin apa namanya project untuk nge-branding sebuah F&B hmm nah soalan ayam gitu iya nah terus sengaja-sengaja saya menemukan sebuah ilustrasi yang kurang lebih kok gak asing gitu nah kayak saya pernah ngeliat sebelumnya sampai dimana terus pas saya ingat-ingat lagi saya coba gitu ngeliat lagi lo ini kan ilustrasi yang dipakai di logo dua brand yang lagi saling lempar skapa nih oh iya saya penasaran dong saya coba download file lain terus saya coba content saya coba retracing ya legit ternyata memang oh berarti itu sampai download file nya gitu ya saya sampai download file sampai coba retracing sendiri dan emang dari garis kurvanya aja emang udah mirip banget cuma beda warna doang sedikit hmm terus terus akhirnya karena saya nemu kejanggalan tersebut yaudah saya jadiin itu sebuah joke sebuah saya sendiri aja iya maksudnya ironis sih tapi yaudah saya jadiin joke sendiri aja untuk konsumsi saya taruh di twitter dan saya tinggal sehari sehari kemudian kok bingung kok tiba-tiba 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 iya viral tiba-tiba saya udah saya lurusin kan makanya saya bilang yaudah saya tulis di situ threadnya mengenai awareness tentang etika dan ee apa ya sebuah termian condition kali ya untuk para kerja di industri kreatif itu loh kayak lebih sajar lagi tentang ee pekerjaan di di gangren itu gak gak instant dan gak mudah jadi kayak harus ada yang dilurusin karena ini menurut saya udah salah hal kayak gini udah kayak di normalisasi oh iya kalo misalkan hal kayak gini di normalisasi ini bakal ngebunuh industri sendiri sih betul saya makanya saya akan lurusin gitu jadi emang tujuan awalnya tuh semuanya buat awareness aja ya buat orang-orang biar lebih aduh awalnya memang bahkan awalnya itu kayak saya sajiin dalam bentuk jokes untuk saya personal dan tiba-tiba gue kaget karena memang positif apa responnya juga positif sih jadi orang yang ngerasa kayak kok ternyata ada ya kasus kayak gini dan banyak orang awam gak tau kalo ternyata tuh kasus kayak gini tuh bisa terjadi iya betul para pekerja industri gitu loh nah agar selanjutin aja kayak iya loh ada lo kasus kayak gini dan apa sih yang harus diperhatiin kalo ada kasus kayak gini ruginya apa dan siapa harus diperhatiin makanya saya lanjutin tripnya seperti itu oh gitu sampe gitu ya sampe di reply pinot segala itu ya iya lainnya juga sampe di notice sama mas pinot dan di notice sama teratan muslim iya waw sampe yang sampe apa ya ee saya tuh berpikir orang-orang tuh menganggap hal kayak gini tuh download yaudah tinggal download pake pake aja gitu loh pikirnya tuh free yaudah free pake pake aja padahal kan orang tuh kebanyakan males gak mau gak mau baca gitu lah biasalah orang indonesia tuh males baca males baca ada yang namanya term and condition gitu loh dia boleh dipake sebatas apa nah gitu loh sebenernya itu yang sebenernya pingin saya tumbuhkan juga gitu loh tujuan video bikin video ini juga buat menumbuhkan edukasi buat orang awam yang suka ngambil suka pake asal pake biar tau itu tuh ada batasannya gitu buat orang yang dan ini hal yang serius ya nah iya serius banget serius banget karena udah jatuhnya ke profesi iya betul iya kayak saya udah ber 10 tahun lebih di industri ini dan hidup dari industri ini kan ya cukup apa ya cukup terganggu lah dengan hal-hal kayak gini gitu iya saya aja baru jalan hampir 5 tahun aja udah emosi banget sih sebenernya makanya tuh sampe nge-speak up gitu iya hal-hal kayak gini bahkan membunuh industri iya bener iya kalau iya iya bener makanya itu masih terlalu banyak orang yang menganggap enteng industri ini paling kadang kan Allah cuma gambar Allah cuma apa tapi kan mereka tidak melihat proses dibaliknya gitu loh proses nah betul karena inti dari kita membangun sebuah desain bikin apapun gitu pasti proses gitu loh proses dari nolnya yang orang gak lihat gitu iya kalau kalau cuma asal klik 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 teknik gampang banget kan kayaknya bakal banyak orang yang kerja di bidang kreatif sih nah makanya itu belum bisa berobservasi gak perlu mengejar karena iya gak perlu belajar filosofis padahal itu banyak banget ya iya kan belum lagi belajar bikin gini warna kan nah bikin gini warna itu itu udah panjang lagi panjang lagi kalau dari mas Nil ada apa pesen gak buat katakanlah buat orang awam sama orang profesional yang mulai mau teju di BND secara profesional gitu katakanlah oke mungkin ngomongan saya gak bakal terlalu berdampak karena saya juga berpulima tau tapi setidaknya ini kesetelah kesetelah ya oke bisa lah berdampak berdampak oh berdampak berdampak pasti berdampak saya berbadi sih kedepannya ya semoga industri kreatif di Indonesia bisa lebih dibangun lagi citranya dan para pekerja juga bisa lebih dipandang lagi khususnya buat orang-orang disana yang tidak berkecimpung di dunia kreatif setidaknya mereka bisa paham gitu loh oh ada loh orang-orang buat jadi industri kreatif dan mereka pantas dan layak buat dihargai dan mereka punya juga value gitu loh buat dilihat karena kalau yang saya perhatikan itu kayak banyak brand banyak organisasi banyak orang-orang di luar sana yang nganggap kayak apa sih ini cuma gambar doang value nya apa tanpa mereka sadari bahwa kayak tanpa adanya orang bekerja di industri kreatif mereka gak bakal punya sebuah icon mereka gak bakal punya sebuah muka untuk bisnis mereka untuk merepresent pertama kali itu kan pasti desain dulu ya bener gak? betul orang bakal bisa nge-level ini kan brandnya ini karena dari visual visual dulu yang pertama iya visual kan dikerjain juga orang-orang yang bekerja di bidang kreatif ya iya jadi semoga kehidupannya di Indonesia sih orang-orang di luar sana iya jadi orang serang lagi kepada pekerja percaya di bidang industri di bidang aktif dan lebih menghargai lain gitu setuju seratus persen hehehe karena bisa relate karena bisa relate iya hehehe udah gitu aja mas ee terimakasih pokoknya sukses terus buat mas Nil sukses buat karirnya jobnya makin melampuk hehehe oke makasih ya iya iya thank you iya sama-sama iya oke itu tadi saya udah ngobrol sedikit sama mas Nil salah satu orang kreatif juga yang bikin twitter menyentil soal logo Benzu kemarin udah gitu aja lah saya sebenernya males ngomongin hal yang terlalu saya bilang drama agak drama atau agak panjang kayak gini males saya seneng bikin apa ya bikin tutorial bikin ya yang lebih bangun awareness lagi buat temen-temen desainer temen-temen yang mau mulai menjadi seorang desainer yang turun secara profesional oke terakhir terimakasih udah ada nonton video ini jangan lupa subscribe terus komentar kalo kalian punya komentar ada unak-unak yang mau kalian omongin terus likes kalo kalian suka video ini kalo gak suka yang like jangan main punya dah gitu aja hehehe oke saya sih belum pernah makan geprek Benzu di Jogja adanya saya pernah makannya The Crispy loh kok sama ha weh sembuh lah nah kat Terima kasih.